Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapol Resplorejo Berserta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Terta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Malfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonoh Irawanto Direktur Utama PT BPR Bangkur Wojo Bersama karyawan dan karyawan Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bindang Aydin Malfa'idin Mohon maaf bahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikitnya 137 kambing peranakan Etawa PE Ras Kali Kesim mengikuti kontes dan ekspo tingkat Kabupaten Purworejo Yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kali Kesim Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Minggu 24 Juli 2016 Kontes ini diselenggarakan oleh perkumpulan petera kambing Kali Kesim Nasional Atau PERKANAS BPD Purworejo Kegiatan ini bersifat lokal dan merupakan agenda rutin tahunan Meski kini disebut sebagai kegiatan kontes dan ekspo Namun oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan tradisi Pesta Patok Yang telah dilakukan sejak puluhan tahun silam Dahulu Pesta Patok hanya dikenal sebagai ajang bagi para petera kambing PE Ras Kali Kesim Untuk memamerkan ternak peliharaannya di suatu tempat lapang Dengan tujuan agar dikenal oleh warga masyarakat yang lebih luas Karena puluhan hingga ratusan kambing tadi dibajang dengan cara ditambatkan di patok-patok Yang terbuat dari bambu Maka oleh warga setempat disebut sebagai Pesta Patok Tak jauh berbeda dengan kontes dan ekspo Dalam ajang Pesta Patok juga dilakukan pemilihan kambing terbaik Dalam Pesta Patok juga sering dijadikan ajang oleh para pembeli ternak dari luar kecamatan Kali Kesim Untuk memilih kambing dengan kualitas unggul untuk keperluan pembibitan maupun korban Dahulu hanya dikelola lebih sederhana dan tak melibatkan sponsor maupun pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Bujeria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu perbedaannya dalam ajang kontes dan ekspo Selain untuk memilih jenis kambing terbaik Juga dijadikan untuk ajang adugengsi Bukan lagi hanya untuk memilih bibit unggul atau keperluan korban Namun lebih memilih untuk hewan peliharaan atau dalam bahasa Jawa dinamakan hewan kelanganan Bila dilihat dari sisi pengelolaannya Dalam ajang kontes dan ekspo dikelola lebih modern Melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya Pihak ketiga atau sponsor organisasi maupun campur tangan pemerintah Dalam kontes kali ini dibuka secara resmi oleh Bupati Purworejo Agus Bastian S.A.M.M Dalam kesempatan itu Bupati menegaskan bahwa kambing PE Raskali Gesing Sebagai salah satu ikon Purworejo harus dipertahankan eksistensinya Bupati menjanjikan bahwa untuk kontes kambing PE Raskali Gesing Dapat digelar di alun-alun Purworejo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut panitia kontes Wahyu menjelaskan kontes ini untuk menyatukan visi dan misi petera kambing Kalikesing di Purworejo Juga untuk meningkatkan produktivitas populasi dan mutu kambing Kalikesing Event ini juga dipakai sebagai sarana promosi kepada semua masyarakat dalam menjaga populasi di daerah sumber bibit Serta sarana proses seleksi dalam mencari bibit unggul Kontes yang diperlombakan ini yaitu kontes kategori jantan itu meliputi dari 5 kelas dari kelas A, B, C, D, E Kemudian yang pentingnya juga kelas Kategori pasir-pasing kelas ada disitu di sepat Kemudian ini merupakan trofi dari teman-teman peternak Kalikesing yaitu yang berangkat di kontes di kanca nasional yang pernah diraih Kemudian ini merupakan prestasi dari teman-teman yang selama ini kita cuma berakan dari individu dari masing-masing penternak. Pak, ini apa? Berapa peserta itu dari mana saja? Untuk peserta ekspor dan kontes ini, ini kita lokal Purworejo. Saya Purworejo saja itu berikan tujuan untuk meningkatkan gaya ungkit ternak Kali Keseng dan nanti meningkatkan daerah agar nanti populasi ternak Kali Keseng itu lebih meningkat. Masih menurut Wahyu, kontes itu juga bisa dijadikan sebagai media marketing yang berkelanjutan serta bersinergi dalam pengembangan wisata Kali Keseng yang terintegrasi. Kontes kambing PE diikuti oleh 77 bejantan terdiri atas kelas A 13 ekor, kelas B 16 ekor, kelas C 9 ekor, kelas D 10 ekor, dan kelas E 21 ekor. Sedangkan kelas betina diikuti oleh 53 ekor terdiri atas kelas A 9 ekor, kelas B 7 ekor, kelas C 11 ekor, kelas D 13 ekor, dan kelas E 13 ekor. Dalam kontes kali ini, selain memperebutkan tropi, juga memperebutkan total hadiah sebesar 15 juta rupiah. Dalam kontes tersebut, juga ditampilkan kambing termahal yang beberapa kali telah menang kontes tikah nasional bernama Oscar dengan harga tawar hingga 150 juta rupiah. Demikian, Lidarto Baglen Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!